Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita bertemu kembali di mata belajar ilmu pengetahuan sosial Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajarannya Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing Pertemuan kemarin kita membahas mengenai interaksi sosial Dimana di dalamnya terdapat kontak sosial Ada komunikasi, ada timbal balik Sehingga terbentuk interaksi sosial Untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial Bentuk-bentuk interaksi sosial terdapat ada dua macam Pertama, proses asosiatif atau bersekutu Proses ini menuju terbentuknya persatuan atau integrasi sosial Bentuk yang kedua adalah bentuk proses disosiatif atau bentuk yang memisahkan Bentuk ini sering disebut juga sebagai proses oposisi Yang berarti cara perjuangan melawan seseorang atau kelompok orang yang mencapai tujuan tertentu Materinya bisa dilihat di buku paket Mulai dari halaman 89 sampai dengan halaman 93 Kita lanjutkan ya mengenai bentuk yang bersifat asosiatif Bentuk yang pertama adalah kerjasama Yaitu suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama Dalam perkesanaannya, kerjasama ini dibagi menjadi lima bentuk Pertama adalah gotong royong Yang kedua bergaining Atau pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antar dua organisasi atau lebih Yang ketiga kooptasi atau proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dalam bentuk politik atau organisasi Bentuk yang keempat adalah koalisi Yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama Yang kelima adalah joint venture Kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu Misalnya antara dinas perhubungan dengan proyek untuk membuat jalan tol Bentuk yang kedua dalam asimilasi setelah kerjasama adalah akomodasi Yaitu dimana suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan Bentuk akomodasi ada lima belas Yang pertama adalah koersi Yaitu bentuk akomodasi yang prosesnya melalui pemaksaan Contohnya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rajia untuk menertibkan para pedagang kaki lima Yang kedua adalah kompromi Dimana pihak yang saling terlibat saling mengurangi tuntutannya Yaitu saling mengalah satu sama lain Yang ketiga arit bitrasi Yaitu cara untuk mencapai sebuah kompromi melalui pihak ketiga Sebab kedua belas pihak tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri Contohnya pengadilan agama merupakan pihak ketiga adalah penyelesaian konflik rumah tangga seperti perceraian Bentuk yang keempat adalah mediasi Hampir sama seperti arbitrasi Hanya pihak ketiga ini berperan sebagai pihak yang netral Contohnya antara pertikaian A dan B Dan ketua RT sebagai pihak ketiganya yang netral Bentuk yang kelima adalah konsiliasi Yaitu bentuk usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan Contohnya adalah mempertemukan antara perwakilan-perwakilan Misalnya perwakilan buruh, perwakilan perusahaan Dan juga jam sostek untuk saling mengungkapkan keinginan mencapai kesepakatan Bentuk akomodasi yang keenam adalah toleransi Dimana bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan secara formal Contohnya pada bulan puasa Umat yang tidak berpuasa tidak makan di sembarang tempat Yang ketujuh, stalatmet Yaitu terjadi ketika kedua belah pihak bertikai memiliki kekuatan yang seimbang Hingga pada akhirnya pertikian tersebut berhenti pada titik tertentu Contohnya yang dilakukan oleh Amerika dan Uni Soviet Dimana kedua negara tersebut menandatangi kesepakatan pembatasan senjata nuklir Yang kedelapan, segregasi Dimana masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar dalam rangka mengurangi ketegangan Contohnya yang terjadi pada konflik sambas di Kalimantan Antara suku Madura dan juga suku Dayak Masing-masing saling memisahkan diri Untuk terjadi perdamaian Yang kesembilan, ajudikasi Yaitu cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan Contohnya persekaitan tanah antar keluarga yang diselesaikan melalui pengadilan Yang kesepuluh, eliminasi Yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat karena mengalah Yang kesebelas, domination Atau pihak yang mempunyai kekuatan besar untuk meminta pihak lain untuk menaatinya Contohnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Afganistan Afganistan pada khususnya Dan dunia pada umumnya Bentuk akomodasi selanjutnya Yang kedua belas adalah keputusan mayoritas Dimana keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dalam voting Yang ketiga belas adalah minority consent Dimana golongan minoritas yang tidak merasa dikalahkan Tetapi dapat melakukan kegiatan secara bersama Contohnya etnis Cina dan Kristen Sebagai golongan minoritas dapat hidup berdampingan bersama dalam masyarakat yang lainnya Yang keempat belas adalah konversi Dimana salah satu dalam pihak bersedia mengalah dan menerima pendirian pihak lain Contohnya masyarakat Indonesia yang bersedia menerima konversi dalam minyak tanah Menjadi menggunakan gas LPG Yang kelima belas Genjatan senjata Yaitu penangguhan permusuhan dalam jangka waktu tertentu Dinamakan sebagai genjatan senjata Bentuk asosiatif yang ketiga adalah asimilasi Yang pertama tadi kerjasama Yang kedua akomodasi Yang ketiga adalah asimilasi Asimilasi adalah usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu Atau antar kelompok Guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama Contohnya adalah pembaruan budaya Dimana ada dua kelompok Yang melebur kebudayaan mereka sehingga melahirkan satu kebudayaan yang baru Jika asimilasi digambarkan sebagai suatu adanya kotak dan masuk kebudayaan baru segitiga Maka melahirkan satu kebudayaan baru seperti lingkaran Berbeda dengan akulturasi Selanjutnya alkulturasi adalah perbaduan kebudayaan yang berbeda Dan membentuk suatu kebudayaan yang baru dan tidak menghilangkan ciri-ciri keperibadian masing-masing Jadi seperti ada dua budaya menjadi satu Namun mereka hidup saling berdampingan Contoh gambar masjid ini adalah salah satu contoh akulturasi Dimana bangunannya adalah perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu Dimana kebudayaan bangunan Hindu adalah bangunannya bertiga-tingkat Seperti atap yang dibangun dalam masjid tersebut Ada tingkatan-tingkatan Lalu dalam kebudayaan Islamnya terdapat adanya kaligrafi Terima kasih telah menonton